Perjalanan dari Jakarta menuju Bandung sudah dijalani, sekarang kita selesai sudah hari ini, lanjut besok akan ada pertemuan yang lebih besar lagi, hari ini sudah cukup dan capek kita istirahat dulu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Beliau adalah pembina dari PPMKI, kita berkesempatan nih melihat koleksinya dia. Jadi hari ini sudahnya dalam rangka pertama ulang tahun ke-38 PPMKI dan Munas, mereka ini minta kesediaan saya menerima di Lembang. Pak Yono sih memang dia buka dan untuk sharing dan memberikan inspirasi kepada kita. Pesan-pesan Bapak untuk insan muda dan untuk anak-anak muda di Indonesia, apa sih Pak pesan-pesannya untuk mereka? Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga menginspirasi mereka untuk pelestarian benda-benda lama atau pelestarian hal-hal yang mungkin langka yang adanya di Indonesia gitu. Jangan sampai kita nanti ingin lihat barang itu harus ke luar negeri gitu. Membuat galeri ini juga tujuannya kalau bisa juga bermanfaat buat masyarakat gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. 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 Wah, kalau tempat buat kerja ya pasti begini, kalau rapih kan rumah sakit namanya. Saya buat bengkel ini atau garage ini dari tahun 2004. Kalau kecilan saya sendiri terhadap-terhadap dua mungkin dari kecil, itu kelas 5 atau kelas 6 SD dulu. Tapi rumah saya ini itu tempat ngumpulnya anak-anak motor tua dulu. Jadi di situ saya mulai suka, mulai pengen memiliki, sampai akhirnya kelas 3 SMP ya. Saya punya BMW R25 motor pertama saya. Kalau ciri khas Mas Didut, apa sih Mas sebenarnya? Gaya-gayanya apa yang? Sebetulnya kalau untuk custom sendiri sih saya lebih dominan eksposisi metal ya. Kalau saya sebut mungkin unfinished, mungkin dia trendnya di tahun-tahun lalu ya. Seperti 2012 saya buat yang wajah. Eh, kereta mesin, sorry. Oh, itu ya? Nah, ini dia 2012 memang kita buat untuk custom face dulu. Terus kedua, saya bikin juga try-em T110, dia juga raw plastik. Gue cukup amaze bahwa kerjaannya di Dot sih memang ternyata sangat keren banget ya. Gue nggak nyangka rumahan dan bisa menghasilkan karya-karya yang sangat hebat sih menurut saya. Ngomong-ngomong predikat berarti udah banyak dong lo dapat-dapat? Alhamdulillah, kalau 2008, dari 2008 lah. Jadi 2008 kita dapat best painting kalau nggak salah di Autoland Expo. Terus 2009 saya, kebetulan jurinya Vero ya, di Sunset Rout Bali. Di Sunset Rout Bali, itu ya? Betul. Itu saya pakai XS 950. 2012 custom face, 2014 custom face, 2016 lah. Saya pelajarin semua secara otodidak. Udah gitu, karena referensi dari teman ke teman, saya mulai belajar cara betulinnya, seperti apa, terus cara membangunnya seperti apa, disitu awalnya. Mas, kan Mas Didot ini sebagai local crafter yang bikin motor di Bandung nih. Nah, berarti local crafter yang lain yang supporting Mas Didot banyak dong? Banyak, khususnya untuk finishing kan, yang kita butuh. Soalnya kalau pembersihan, kita memang kerjakan sendiri. Kan satu, itu konsepnya udah jelas. Kedua, takutnya kalau kita kerjain di luar, jadi beda. Betul, beda warna lah ya. Dan pola, kita yang buat sendiri. Local crafter sendiri untuk di Indonesia, menurut saya berkembang maju, berkembang pesat, karena lakin banyak ya, geres-geres, atau orang-orang kreatif. Khususnya di bidang otomotif ya, pada dua ini sangat banyak. Seperti saya, pembangun motor, untuk pembersihan mungkin saya pribadi di sini, dengan tim, untuk painting kita keluar, sama A2R, semungkus jok dan krom kita semua di luar. Artinya semua juga kan berkaitan dengan local crafter ya. Dunia custom di Indonesia itu sudah jadi acuan, antara lain di Asia Tenggara ya. Mereka, mereka melihat kita tuh sudah, wah ini layak nih untuk masuk ke, dan mungkin mereka lebih menghargai karya-karya di Indonesia. Makanya saya salut banget sama builder yang berbakat di Indonesia. Dan chocolate retro yang komit untuk support local crafter yang ada di Indonesia. Ini rumah, ada istri semua di sini? Ada. Jadi rumah intinya kita tetapin untuk keluarga, ada garasinya kita tetapin untuk usaha. Nggak ada masalah tuh? Nggak ada masalah. Alhamdulillah dia support. Selalu support ya? Selalu support. Enak ya kalau usaha di support ya? Jadi nyaman buat kita juga ya. Mas Judot, ini kan kita udah ngobrol banyak nih soal local crafternya Mas Judot, terus juga supporting local crafter ke tempat-tempat Mas Judot. Gue sekarang banyak tahun nih, motor yang lagi dikerjain ataupun mau dibawa kemana-mana nih, di show mana-mana yang mana nih. Ya sekarang kayaknya kita, oke FXR. Kita lihat ya. Ya, ya, ya. Ya ini om. Oh ini. FXR. Ini konsepnya apa, Kang? Ini bober. Oh bober. Cuma mungkin kalau dulu kan bober itu sosok yang bayangnya go. Cuma saya buat clean aja. Bisa dihidupin dong? Bisa. Yang tau suaranya. Nah, ini FXR. 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 Rem, gini-gini gue semua nih. Seperti itu. Seperti itu. Ada pan springer. Ban springer. Suaranya kenceng juga ya? Memangnya. Menceng banget ya. Gila suaranya kenceng banget. Free flow kan? Free flow. Waktu gue ke depan diajak sama Didot, gue ngeliat motor Harley, mesin FXR, framenya bikinan Didot sendiri, sepaling itu juga bikinan Didot sendiri, dan itu yang lagi dia bawa Rocio kemana-mana. Dan itu sempet juara dan dipilih oleh Yanif dari Power Plan dari Amerika. Ya itu juga keren banget sih, gue juga gak nyangka bahwa itu semua dibuat di Bandung, di tempatnya Didot ini. Jadi gue baru tau, dan gue salut banget bahwa local crafter di Indonesia itu memang keren banget, salah satunya nih Didot, dan gue sebagai sesama local crafter, gue sangat bangga bisa menjadi bagian dari mereka. Oke Kang, gue kayaknya gak lama lagi harus jalan nih, soalnya mesti jalan lagi Jakarta. Ya mas, siap. Mas, makasih loh udah dateng disini, support local crafter kayak saya gitu ya. Terlalu support lah kalau kita kan, kan lo sama-sama local crafter sama gue juga. Selamat malam, selamat datang di acara Coklat Retro Coffee, Bulek. Kalau melihat tentang komunitas motor di Nagel sendiri, ini gimana Om Jujuk? Ini kalau menurut saya sendiri, luar biasa ya, karena disinilah ngumpul local crafter-local crafter yang punya talenta POH.